Ayam tuh dari lahir dirawat sama pemiliknya Dikasih makan, digedein, dipotongin, diser... Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini Dan selamat datang di channel aku Oke, sebelum mulai videonya ini Kita mengapresiasi ini Kita bakal reaction sebuah animasi ya Oke, untuk kalian semua penikmat-penikmat animasi-animasi yang ada di Youtube Atau di media sosial lainnya yang kita beri apresiasi ya kan Nah, jadi kita bakal reaction ya Teko Talk Karena kemarin udah episode 2, sekarang kita balik lagi ke episode ketiga Reaction animasi Teko Talk And jangan lupa, kalian semua tolong tekan tombol subscribe, like, komen, and share Nah, bagi kalian penikmat-penikmat animasi Nah, aku penikmat animasi yang sekalian kita mereaction sama-sama Ya, datang ke channel ini, kita bakal mereaction dan komen sama kalian ini Di komentar nih Kalian beri saran nih, apa animasi-animasi mana yang memang cocok untuk direaction bang Nah, ini kasih gitu kan Sudah selesai aku reaction Kalau bisa yang animasi-animasinya panjang nih Yang 5 menit, 3 menit, 4 menit Biar kita lebih bisa mengekspresikan apa yang telah kita tonton dari animasi tersebut Oke, lanjutlah kita gak usah banyak bahasa-bahasa ini, gak usah banyak baca Langsung kita tonton videonya And enjoy this video, tonton sampai habis Oke, let's go Oke, kita sudah ada di videonya dengan judul Anak sakit Fits Bapak Etitude 0 Oke, orang tua gak ada otak mungkin Atau anak yang gak ada otak, kita gak tau Langsung kita tonton videonya Lah, let's go, let's go Seperti biasa, openingnya Tok-tok-tok-tok Anak sakit Mungkin tinggal berapa hari aja pak umurnya Dia tau dok Dia belum tau Mohon hibur dia aja pak Payah saat-saat terakhirnya bahagia Oke, coba kita agak Per... Apa namanya? Kecepatannya kita kurangin sedikit Ini kurangin ya Ini kurangin kah? Pak, bapak Ya, bapak disini Mak, mana pak? Mak lagi nyuci Oops, itu dipercepatin Oke, kita agak Tambahin sedikit ya teman-teman ya Oke Sorry teman-teman ya Pak, bapak Ya, bapak disini Mak, mana pak? Mak lagi nyuci di rumah Oh, gitu Oke, berarti anaknya Belum tau ya Kalau dia lagi Mau meninggal ya Kalau nanti aku udah sembuh Aku janji mau jadi anak pinter Sshhh Seh, seh, seh Jangan Jangan janji-janji Aku janji mau bikin rumah Sama bapak bangga Jangan udah, he Jangan bikin janji Soalnya kamu gak bakal tepatin Tepatin ya, karena udah tau Aku sebukan pak Kalau aku serius Setelah nanti aku dikasih Kesempatan kedua Aku bakal berubah Cuma, nah nah percuma kamu bentar lagi mati kenapa harus dikasih tau ini juga kenapa harus dikasih tau kalau Pak Wasir dia mau mati biarin dulu dia apa yang mau dikabulkan sama dia apa permintaan dia gitu dia percuma banget nih kamu disini mana dokternya brok ini cabutannya segala tusuk-tusukan ini mau saya bawa pulang aja loh pak jangan pak lumayan rawat inap kan 300 ribu sehari tapi anak bapak butuh penanganan dari rumah sakit pak supaya 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 sembuh nggak ya iya kan ujung-ujungnya mati kan misalnya dia seminggu lagi matinya 300 ribu kali 7 kan udah 2 juta lebih 2 minggu disini UMR kamu juga kenapa mau mati nggak minta izin dulu sama bapak gak sopan belum nyelengin bapak udah mati aja bapak rugi tau nggak dih siapa juga minta dilahirin lo duraka mau mati aja sempet-sempetnya duraka tau nggak bapak udah keluar bapak duit buat gedean kamu ha mending mati dikira anak barang kali lo kalau ngomong sembarangan eh denger kamu tau nggak ayam tau nggak ayam bapak tanya tau ya tau ayam tuh dari lahir dirawat sama pemiliknya dikasih makan digedein digemokin dipotong disemokin akhirnya digoreng akhirnya bisa bahagiain pemiliknya terus aku sama ayam sama gitu lo lo masih nggak ngerti juga wadah sondalah yuk ini kamu mau mati buru-buru mesti ganti rugi nih bapak apalagi yang mau diambil dari aku bapak dokter dokter jinjau sekarang harga pasarannya berapa dok eh gila eh gila lumayan kan itu juga nggak bakal balik modal amat sama paru sama jantung deh pak organ tubuh yang masih bisa dijual itu cuma yang masih seger aja pak yang penyakitan nggak bisa dijual lo enak belaka nggak guna nggak peda nggak memberi manfaat nggak menganut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan lupa oke bagi kalian nih bagi kalian ya oke oke sebelum kita skip video ya bagi kalian nih tolong lah jadi anak kita yang berguna kalo nggak kita dijual organ-organ tubuhnya sama orang tua gitu masuk akal gey oke dari video yang dari sini mana tadi ya yang bapaknya bilang kalo misalkan dia udah diponis nih ini kan banyak kasus-kasusnya nih dia udah diponis bakal meninggal dalam 7 hari gitu kan lah dia ditanya nih sama dokternya untuk apalagi dia nginap disini kan dia mau mati juga gitu kan nah ketika sudah diponis kayak gitu ya betul kata dia daripada nginap disitu bayar 300 ribu per hari pas dikali 7 seminggu tuh akhirnya 2 juta lebih 2 juta seratus bagus dibawa pulang aja dong ya kan karena kalo misalkan lama-lama disitu juga bakal menghabisi uang untuk di dompet bapaknya bagus dia langsung dibawa pulang untuk menghemat biaya kalo dia tidak mau dibawa pulang dia di rumah seperti itu aja ya silahkan dia dijual ginjanya oke disini nih sebenernya lebih banyak kejadian-kejadian yang kita alami di ya di masyarakat lah kalo ya kita gak tau lah kayak mungkin di film-film lebih banyak yang ponis-ponis misalnya seminggu atau 2 minggu kita bakal meninggal gitu tapi setelah jalan 2 minggu disitu ya masih tetap di rumah sakit tidak dibawa pulang karena dokternya sudah memponis berarti dokternya tidak mampu dalam mengurusi pasien tersebut jadi ya dibiarkan aja disitu kenapa tidak dibawa pulang karena uangnya bisa menghemat betul sih ya animasi-animasi tekotok X ini sih keren buat kalian gimana? kalo kalian setuju dengan pendapat aku tentang anime animasi animasi tekotok ini tentang anak sakit fit bapak anti teknol ya bapak yang gak berotak yang maunya isinya duit namun ketika anaknya disini tetap juga merugikan ya untuk kalian semua jangan dah jadi bukan keluarga mari kita bersama-sama menjadi kan seperti anak tadi bakal mengabul bakal membahagiakan orang tuanya bakal memberikan apa yang ingin orang tuanya inginkan semua-semuanya kita bakal beri oke sekian videonya thank you thanks for watching terimakasih sudah menonton sorry banyak kata-kata yang tidak enak didengar atau apapun itu and see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.